Sahabat beriman, dalam menjaga kedamaian dan kesucian rumah, penting bagi kita untuk menyadari bahwa ada sejumlah barang-barang tertentu yang sebaiknya tidak kita simpan di dalam rumah kita. Dalam perspektif Islam, kebersihan fisik dan spiritual rumah sangatlah penting. Oleh sebab itu, marilah kita jelajahi bersama 10 barang yang sebaiknya dikeluarkan dari rumah kita. Guna menjaga keberkahan dan keberlimpahan dalam rumah tangga kita. Yang pertama, disarankan untuk mengeluarkan bejana emas dan perak dari rumah kita. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa keberadaan bejana-bejana tersebut dapat menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Kitab Matan Al-Ghayahwat Takrib menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Namun, diperbolehkan menggunakan bejana lainnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menegaskan larangan ini, di mana Rasulullah bersabda, janganlah kalian meminum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak dan juga kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena sesungguhnya hal itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kita nanti di akhirat. Menurut ajaran Islam, larangan ini tidak hanya berlaku untuk bejana besar, tetapi juga untuk bejana kecil seperti cangkir dan gelas, begitu pula dengan media-media yang digunakan untuk makan atau minum, seperti piring dan tempayan. Jika terbuat dari emas dan perak hukumnya adalah haram, Rasulullah juga memberikan peringatan yang keras terkait masalah ini. Sebagaimana tercantum dalam riwayat Muslim, barang siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya, dia telah mendidihkan perutnya dengan api dari jahannam. Oleh karena itu, menjauhkan bejana-bejana emas dan perak dari rumah adalah salah satu langkah untuk menjaga kesucian dan keberkahan dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam. Kemudian yang kedua, dalam ajaran Islam, disarankan untuk menghindari memiliki patung di dalam rumah. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat hadis yang suhih, diantaranya yang terdapat dalam sahih al-Bukhari dan suhih Muslim yang menyatakan, bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang didalamnya terdapat patung atau gambar makhluk bernyawa. Selain itu, terdapat dalil tambahan dari sejumlah ulama yang menekankan larangan terhadap pembuatan patung. Mengingatnya sebagai praktik yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Menariknya, dalam sejarah awal Islam, Nabi Muhammad sendiri menghapuskan patung-patung yang ada di Kabah saat menaklukkan Mekah sebagai upaya untuk membersihkan tempat ibadah dari praktik-praktik jahiliyah. Menurut pandangan ulama, memiliki patung atau gambar makhluk bernyawa di dalam rumah juga dapat mempengaruhi ikhtiar manusia dalam mencari rezeki. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa malaikat berkunjung ke rumah yang bersih dari patung dan kehadiran mereka dapat membawa berkah dan rahmat. Sebaliknya, keberadaan patung dapat menghalangi kedatangan malaikat dan berpotensi merintangi aliran berkah yang seharusnya diterima oleh penghuni rumah. Dengan demikian, menjauhkan patung dari rumah menjadi bagian penting dalam menjaga keberkahan dan keberlimpaan rezeki dalam keluarga. Sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebersihan fisik dan spiritual. Kemudian yang ketiga, disarankan untuk menghindari memiliki lukisan makhluk bernyawa di dalam rumah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam sahih Muslim di mana Rasulullah menyatakan bahwa para pelukis gambar makhluk bernyawa akan mendapat azab di hari kiamat. Hadis tersebut juga menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang memiliki gambar tersebut. Menariknya, hadis ini menunjukkan bahwa Islam menekankan larangan terhadap pembuatan gambar makhluk hidup karena dapat mendatangkan siksa bagi pelukisnya di akhirat. Selain itu, hadis ini menegaskan bahwa setiap gambar yang dibuat oleh pelukis akan menjadi penyebab bagi siksa yang dialaminya di neraka. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Islam memandang pembuatan gambar makhluk bernyawa sebagai suatu tindakan yang mengganggu hakikat penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai tambahan, beberapa ulama menegaskan bahwa lukisan makhluk bernyawa juga dapat mempengaruhi spiritualitas rumah dengan potensi menghalangi kedatangan malaikat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menjauhkan lukisan makhluk bernyawa dari rumah menjadi langkah penting dalam menjaga kesucian dan keberkahan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang keempat, dalam konteks boneka mainan, ajaran Islam memberikan larangan sekaligus keringanan yang menarik. Sahabat beriman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, dalam Sohibu Khori, terdapat catatan bahwa Rasulullah memperbolehkan keberadaan boneka sebagai mainan untuk anak-anak. Hadis tersebut menceritakan bahwa Aisyah pernah bermain dengan boneka-boneka di depan Nabi dan teman-temannya juga turut bermain dengannya. Ketika Rasulullah masuk, mereka bersembunyi, namun, Nabi memanggil mereka untuk bermain bersama Aisyah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, terdapat keringanan terkait penggunaan boneka sebagai mainan anak-anak. Meskipun demikian, para ulama menyarankan agar setelah selesai dimainkan, boneka-boneka tersebut disimpan dalam lemari atau laci dan tidak dipajang di ruangan terbuka. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa keberadaan boneka di ruang terbuka dapat menghalangi kedatangan malaikat. Dengan demikian, meskipun Islam memperbolehkan keberadaan boneka sebagai mainan anak-anak, menjaga kesucian dan kebersihan rumah tetap menjadi prioritas. Sehingga perlu dihindari hal-hal yang dapat mengganggu kesejukan spiritual seperti menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah. Kemudian yang kelima, dalam konteks foto keluarga, Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian rumah dari gangguan jin. Beberapa kasus lukiah, praktik pengobatan spiritual dalam Islam, melaporkan bahwa jin-jin yang merasuki seseorang mengaku bahwa mereka bersembunyi di dalam foto keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa foto-foto keluarga, terutama anggota keluarga yang sudah meninggal, bisa menjadi sarana bagi gangguan spiritual. Sebagai tindakan pencegahan, sebaiknya foto-foto keluarga disimpan dalam album yang tertutup. Menurut beberapa praktisi rukiah, gangguan jin seringkali berkaitan dengan keberadaan foto-foto keluarga yang terpajang secara terbuka di rumah. Oleh karena itu, menyimpan foto-foto tersebut dalam album yang tertutup dapat membantu menjaga kesucian rumah dari gangguan spiritual yang tidak diinginkan. Sebagai umat Islam, menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah adalah suatu kewajiban. Dan langkah-langkah seperti ini dapat membantu mencapai tujuan tersebut dengan lebih baik. Dengan demikian, sambil tetap menghargai kenangan keluarga yang terabadikan dalam foto, kita juga menjaga kesejahteraan spiritual rumah dengan menghindari potensi gangguan dari entitas spiritual yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam, disarankan untuk mengusir anjing dan babi dari dalam rumah. Al-Quran secara tegas melarang mengonsumsi daging babi dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 dan menjelaskan kenajisannya. Kemudian anjing juga memiliki status yang spesifik dalam Islam, di mana hadis dari Sohi Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa kehadiran anjing sebagai hewan peliharaan dapat mengurangi pahala seseorang, kecuali jika anjing tersebut digunakan untuk berburu atau menjaga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, terdapat penekanan terhadap menjaga kesucian rumah dengan menghindari kehadiran anjing dan babi di dalamnya. Meskipun anjing dapat digunakan untuk tujuan tertentu seperti berburu atau menjaga ternak. Namun, keberadaannya sebagai hewan peliharaan dalam rumah dapat mempengaruhi spiritualitas dan mendatangkan konsekuensi terhadap pahala seseorang. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keberkahan dan kebersihan rumah tangga. Dengan demikian, mengusir anjing dan babi dari dalam rumah adalah langkah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari menjaga kesucian rumah dari hal-hal yang dianggap najis atau dapat mengganggu kesejahteraan spiritual. Lalu yang ketujuh, disarankan untuk membuang bangkai atau hewan yang diawetkan sebagai pajangan di dalam rumah. Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 dengan tegas menyatakan bahwa bangkai termasuk dalam hal yang diharamkan untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan rumah dengan menghindari kehadiran benda-benda yang dianggap najis atau haram. Praktik memajang bangkai atau hewan yang diawetkan seperti kepala rusa atau hewan langka seringkali dilakukan sebagai dekorasi atau penghias rumah. Namun, dalam pandangan Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kebersihan spiritual. Kehadiran bangkai atau hewan yang diawetkan dalam rumah tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama tetapi juga dapat mempengaruhi atmosfer dan kesejahteraan spiritual penghuninya. Oleh sebab itu, menjauhi bangkai atau hewan yang diawetkan sebagai pajangan dalam rumah merupakan langkah yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga kesucian dan keberkahan rumah tangga. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan rumah yang lebih suci dan terhindar dari hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan atau tidak pantas dalam pandangan agama. Kemudian yang kedelapan, sangat ditekankan untuk mengeluarkan minuman keras dan narkoba dari dalam rumah. Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dengan jelas menyatakan bahwa minuman keras diharamkan karena kerusakan yang diakibatkannya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat tersebut menegaskan bahwa meskipun terdapat beberapa manfaat dalam minuman keras, namun dosa yang diakibatkannya jauh lebih besar. Al-Quran juga menggambarkan pertanyaan umat kepada Nabi Muhammad tentang Hamar dan Judi. Jawaban yang diberikan Nabi adalah bahwa dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosa dari keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang minuman keras dan narkoba karena sifatnya yang memabukkan dan merusak fisik dan mental tetapi juga karena dampak buruknya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sangat penting untuk mematuhi larangan tersebut dan mengeluarkan minuman keras dan narkoba dari dalam rumah. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya menjaga kesucian dan keberkahan rumah tangga, tetapi juga menjaga kesejahteraan fisik, mental dan spiritual keluarga kita. Kemudian yang kesembilan, disarankan untuk mengeluarkan fosil atau tulang belulang dari dalam rumah. Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat hadis yang menunjukkan bahwa tulang belulang merupakan makanan bagi jin. Dalam Sohebukori, terdapat riwayat dari Abu Puroiroh yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad melarang membawa tulang dan kotoran ke kehadapannya. Beliau menjelaskan bahwa tulang dan kotoran merupakan makanan bagi jin. Hadis itu berbunyi, ketika ia membawanya, Nabi bertanya, siapa ini? Saya, Abu Puroiroh, jawabnya. Beliau pun bersabda, carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci. Dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran. Beliau bersabda lagi, tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Selain itu, riwayat dari Abdullah bin Masud juga menegaskan larangan tersebut. Janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada tubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Dengan demikian, menjauhkan fosil atau tulang belulang dari dalam rumah merupakan langkah preventif untuk menjaga kesucian dan keberkahan rumah tangga dari gangguan jin yang mungkin timbul. Kemudian yang ke-10, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keberadaan alat musik di dalam rumah. Beberapa hadis menunjukkan adanya larangan terhadap alat musik yang mengarah pada perbuatan tidak baik. Sementara ada juga yang memperbolehkannya dengan syarat tidak mengarah pada kemaksiatan. Salah satu hadis yang sering dikutip terkait larangan alat musik adalah yang diriwayatkan dari Abu Malik al-Azhari dalam Soheh Bukhari. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menyatakan bahwa di antara umatnya akan ada orang-orang yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras dan alat musik. Meskipun demikian, ada juga pandangan yang memperbolehkan penggunaan alat musik dengan syarat tidak mengarah pada kemaksiatan. Oleh karena itu, terkait dengan penggunaan alat musik di dalam rumah, umat Islam disarankan untuk mempertimbangkan baik-baik antara berbagai pandangan ulama. Meskipun ada yang memperbolehkannya, namun sebagai langkah preventif untuk menjaga kesucian dan keberkahan rumah tangga, beberapa ulama menyarankan untuk menghindari penggunaan alat musik atau membuangnya dari rumah. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan rumah yang lebih harmonis dan terhindar dari potensi kemaksiatan yang mungkin timbul dari penggunaan alat musik. Sekian yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat untuk sahabat beriman, walauhu a'lam wiso'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.